selamat menikmati tau sarang saya? gak kena gua hilang dia takut dia takut dia takut apa minta dia keluar lagi siapin bensinya kita langsung takutin aja gua serang takut pakar jangan temen temen kalian yang lentur lagi pakar Banyak hasapnya Tolong-tolong mereka kepanasan itu Rumah Kiai Subro Ini pohon Kiai Subro Ini bukti bahwa Kimerton udah di Kiai Subro Mau bakar habis Mau kita hanguskan Si Subro ini lidahnya saya gunting nanti Dimana video di channel pasukan Merton Saya nonton Gus Idris sama Mama Skaryo Saya tuh udah Merasakan hancur nih Kiai Subro bakal hancur nih Sama Gus Idris sama Mama Skaryo Bener aja ketika saya tonton videonya Itu hampir kalah Kiai Subro Malah dibiarin pulang Gus Idris sama Mama Skaryo Apa-apaan pulang Tapi gak apa-apa kedua orang tersebut Gus Idris dan Mama Skaryo adalah Panutan saya Adalah panutan saya Karena Gus Idris dan Mama Skaryo Insya Allah pahalanya banyak Karena youtuber-youtuber dari berbagai Indonesia Juru dunia Bisa merasakan manisnya Daripada karya Gus Idris Terutama Gus Idris Yang kedua Mama Skaryo Insya Allah surga Dan pada kesempatan kali ini Saya mau masuk ke Rumahnya Kiai Subro Padahal saya ini mau masuk Sahabat Cuman gak enak sama Gus Idris Dan Mama Skaryo Takut mengganggu strateginya Saya nonton aja dari belakang rumah Kiai Subro Nonton Gus Idris sama Mama Skaryo Malah pulang Saya panggil-panggil di cuekin Ya gak apa-apa Karena saya masih pakai ilmu halimun Dan disini sahabat Untuk bisa masuk ke Kiai Subro Saya akan menyamar Dengan perempuan cantik Susunya gede Pantatnya gede Ups Maksud saya Yang semok Yang bahenol Ini nanti saya Nyamar jadi pacar saya Cewek ini Nah disaat Nyamar Pura-pura Hamil 7 bulan Di luar nikah Saya nyamar jadi mahasiswa Nah Apakah Kiai Subro ini Memberikan petua Jangan digugurkan Kalau emang memberikan nasihat Jangan digugurkan Maka Kiai Subro adalah Seorang panutan Tapi kalau disuruh digugurin Malah disuruh digugurin nih Ketika saya curhat ke Kiai Subro Nah berarti Kiai Subro Gak bener dong Oke gak usah lama-lama Kita panggil cewek Cantik banget sahabat Kira-kira cek audio dulu Sabar-sabar Sabar Kita cek audio dulu Bagus gak? Ceweknya udah ada Di belakang kamera Cuman kita mau cek audionya Apakah sudah bagus belum? Cek audio Cek audio Cek audio Udah bagus ya? Wih Cek audio Udah bagus ya? Bisa dilihat tampilan saya Disini Yang nonton Baru 2 menit Ini kita berjalan Yang nonton 300 Ini sepatu udah catchy matching ya Panggil jangan perempuannya Jawab Jawab Panggil jangan Panggil atau jangan Panggil jangan Panggil jangan Panggil jangan perempuannya Cantik banget sahabat Panggil jangan Komen dulu Panggil gak ceweknya pura-pura Hamil di luar nikah Kalau kata Subro Diobatinya udah Jangan digugurin Bagus berarti Tapi kalau digugurin Udah Pusing saya Mama Sekarro sama Gus Idris ini Bukannya dihajar Tapi gak apa-apa Mama Sekarro dan Gus Idris adalah Panutan saya ya Insya Allah Pahalanya banyak itu Gus Idris ya Karena banyak youtuber yang mengangkat cerita Daripada ke Subro Panggil gak ceweknya Ceweknya Coba Penonton Gimana penonton ini Panggil gak cewek cantiknya ini Serba Pinky Mahasiswa banget gitu loh Panggil jangan Sikat ya Bismillah sahabat ya Kita di belakang rumah Subro Kita akan masuk ya Namanya Siapa tadi kameramen Namanya siapa? Aisah ya Para santri Kim Ercon di belakang sini banyak Hidup 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 Mercon Semua ngomong Hidup Mercon Hidup Mercon Lagi Hidup Mercon Hidup Mercon Hidup Mercon Kami Santrinya Kim Ercon Akan membela Kim Ercon Mengikuti intrusi Kim Ercon Hidup Kim Ercon Takbir Takbir Allah Sabar Oke Siapa tadi namanya? Perempuannya? Aisah Aisah Tapi saya Saya ngeliat tadi fotonya kan Ceweknya itu kan dapet galian ya Nah Saya ngeliat fotonya cantik Yoh Cantik saya naksir gimana Ceweknya kan masih di mobil Ah ya Cantik banget Bentar saya jatuh cinta gimana? Gak apa-apa buruk Gak apa-apa? Gak apa-apa Wih Itu kalian nampak cewek dari mana? Di jalan tadi Di jalan Cantik banget kan? Cantik banget Gue udah ngasusun Hups Gede Siapa namanya tadi? Aisah 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 Ketik-ketik Aisah Aisah Ketik Aisah Nanti kita panggil Aisah Aisah Kita panggil Ketik-ketik Aisah Aisah Di mobilnya suruh sini ya Ditunggu gitu ya Ini buruk Mana? Hai Aisah Kenalin ke penonton Malu Malu Jangan malu-malu Semok ya Gede pantatnya sahabat Goyang dong coba Goyang Jangan malu-malu Ini salah orang gak? Kok karung goni? Ini cewek apa karung goni ini? Ini Perut isi ya mas? Bang Coba datang ke penonton Hai Coba Lihat aja Tenang aja Nanti gak Di jom kameramen Nah Nah jadi penonton udah ada yang tau Bahwasanya Ini itu mat ganggu sahabat ya Ini Mat ganggu Saya dandanin Pakai Apa ini? Kain Hamil Nanti kita nyamar ke Pak Depokon gaibnya Kiai Subro Kita punya masalah Kita bilang jangan belum nikah ya Jangan Kita bilangnya jangan Kamu gak pakai susu Kenapa? Menyari kelapa kek Gitu loh Nanti kita bilangnya jangan nikah Minta pendapat Kalau disuruh digugurin Kita injek aja lehernya Putusin lidahnya Keluarin isi perutnya Darahnya kita keringin Nah tapi kalau dia nasehatin Jangan digugurkan itu dosa Berarti dia gak bersalah Ya Udah usah lama-lama sahabat ya Kita Melakukan perjalanan aja sahabat Oke Ayo kameramen Ini rumahnya badal ini ya Kok gelap Kok sepi banget ini rumahnya ya Coba minta doa dulu Ke penonton Mat Gagu Supaya misi ini kita berhasil Jadi sahabat Kita akan masuk ini Ayo kita gedor dulu Tunggu 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 Mat Gagu Rumah Subro kan putih Ini mata merah Ada dua Bener Salah rumah gak? Ini rumah janda lagi Tapi benernya ini ya Bukan rumah janda ini Coba penonton lagi Bener gak ini rumahnya? Kan tadi ini rumah Dapet nunjukin siapa? Para santri apa Mat Gagu? Santri Santri Bener gak ini rumahnya? Ini bukan rumah janda ini Takutnya rumah Bang Emok Renternir Habis kita Takut rumah Renternir bukan? Bukannya? Tapi ya sih Kayak suara-suara apa? Perempuan gitu Desa-desanya Gimana ini Mat Gagu? Kita masuk aja Apa gimana ini? Kok ini Kim Ercon agak lambat ya? Atau emang baru? Kita harus Ada disini Soalnya Ada suara? Ada si Karyo Sama sini Ini rumah suami istri kali Bener Takut salah rumah enggak? Nanti kita disangkep Salah ini jalan kita yang seperti ini Ada apa? Ada bodanet ya Untuk sisara perempuan Encipp 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 Ada? Ada apa? Ada nasi? Kejo? Encipp ada dua, bener ini perempuan yang ada pasien tapi kata kayak itu kita harus ritual kan kayak ada suara ritual kan ada si idri ada si idri kayaknya assalamualaikum apa itu? ada orang itu? coba saya lihat dulu lapunten mas Assalamualaikum kayak ada yang ngomong ngicip lewat jendela katanya ini berisik sekalip beropor ini coba diam cotol 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 cintip 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 bahan ma'asmi kum eh mas kumnya jambat kudasi jambat kudasi ada apa? kalian datang kesini ya kalau mau ngobrol dibuka mas pintunya mas gak boleh kami bukan perampok Assalamualaikum datang baik-baik gitu mas kamu jawab aja kamu ada apa? datang kesini ya ngobrolnya biar enak dibuka tuh pintunya bentar saya tanya-tanya tolong kamu jawab ya bener saya ditugaskan ditugaskan apa? jangan sembarangan buka pintu banyak orang yang pitnah guru kami saya ada perlu ini mau masuk mas perlu apa? jadi buka dululah gak boleh saya atang guru saya juga saya lagi ada permasalahan ini sama pacar saya oh sepertinya tuh hanya suara tipuan kayaknya bukan disini coba coba kita pantau yuk sekundinya yuk kameramen kayak ada suara-suaranya dari sini sahabat atau kita bawa bensin ini ya yuk sahabat kita akan bakar aja tapi gak ada orangnya coba kita kelilingin dulu rumah ini kita bawa bensin nih ada suara tapi gak ada orangnya tuh 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 coba 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 suaranya dari sini sih kayak ada pergerakan disana ini pada pokokan apa ini? ingat sepertinya subro sedang melakukan pengisian ilmu disini dan teras santrinya bilang hamil lima bulan kita belum menikah kita minta nasehatnya apakah ini digugurin apa enggak kalau digugurin kita potong aja lehernya sih bro kita tes dulu ini bensinnya ya takutnya bensinnya bukan Pertamina Dex Mat Gagu bawa korek enggak tuh ada orang ya bisa di zoom kameramen Halimun aktifkan Mat Gagu coba ya kita tes dulu ya coba bakar Mat Gagu bawa korek enggak enggak bawa mantap ya kita belum terlihat oleh mereka mantau kepala saya kamu harusnya pakai susu disini coba nyari daun dulu ini pegang Mas Gagu pakai susu dulu coba arahin ke Mat Gagu dulu sepertinya ini Jaisu Bro bilang tadi Mama Skario pengecut dan lain sepakainya iya kayak dia enggak ketahuan dia enggak ketahuan terus selesai kan getual ini tadi guru udah pesan biar subrognya terpuluh kan dia tua iya pengobatan gratif gini sebaliknya siapkan kita berdua di susu bro soalnya ini oke sambil tugaskan Tunggu Mat Gagu pakai susu ini nah kan lebih semok penonton juga udah gimana gitu dia udah fitnah guru kita itu ini apanya itu donat 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 bolong tengah bolong tengah yang mana yang mana bagian yang mana ya mana aja saya maaf nasib dah itu gunung kembar yuk yuk kita bertamu yuk yuk lagi apa yuk takut kesakitan iya assalamualaikum salam maupun ten saya apa ikanengkene iya mangga mangga subro ini masuk aja masuk aja ini sedang apa ini lagi ada pengobatan alternatif tadi ini pasien yang terakhir ini pasien yang terakhir laki apa perempuan 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 itu ini lampu coba keiniin sedikit wah ya gak apa-apa bukan masalah tadi kan namanya tadi dateng ke rumah sebelah sepi gitu loh nah jadi saya nama saya Samuel ini namanya Aisyah ini istrinya pacar saya pacar serius pacar pacar ya udah berapa tahun saya pacaran udah 4 tahun kalau ngeredit mobil udah lunas sama motor pacaran tapi gak nikah nikah gak punya biaya mas mau nikahnya iya iya lagi copit terus terus tujuan anda dateng ke sini ada apa bang tadi kan rame-rame ini di tempat kiasu bro ada siapa banyak kalangan artis artis oh gitu itu yang pakai udang pakai tongkat dua orang itu udah pergi siapa itu itu musuhnya guru saya itu yang suka mitnah guru saya musuhnya siapa namanya si mercan si idris si karyo oh tadi itu yang sama berantem-berantem tadi itu depan rumah iya makanya ini diumpetin kesini dipindahin oh diumpetin karena ada kegaduhan tadi iya karyo sama idris si mercan juga itu siapa itu si karyo sama idris itu itu musuh guru kita berdua ya ah tukang cabul si idris idris sama mas maksudnya gimana sih mas coba tukang pipu mereka yang tukang pipu siapa guru kami dipitnah di depan warga padahal yang jahat yang suka cabul itu si idris si karyo oh yang suka cabul itu idris sama karyo iya yang bener mas iya jadinya guru saya kayak subro itu di mata warga jelek padahal mereka yang jelek oh gitu mereka licik kok bisa kenal temannya ya kan saya tadi udah di depan oh di depan iya di belakang tadi menungguin iya kan kata penjaganya lagi jangan dulu masuk lagi ada perbaikan iya emang sekarang saya disuruh nyariin sampean ini mohon maaf si Aisyah ini kakinya jempol semua mas oh suka suka tandur kemah babut yang sawah makanya lebar-lebar kakinya suka ngoyos iya ngoyos sama tandur jadi begini mas iya iya ini kan saya ada permasalahan iya iya ini aib sebenarnya maya mas ya ya gapapa disini terbuka aja disini bebas iya jangan malam-malam ini pedebukan yang cabul itu Idris sama karyo subro gak cabul luka itu buruk kami itu orang baik orang baik bener ya gak sesat ya iya suka ngobatin orang-orang ini ini Aisyah ini adalah pacar saya kami telah berhubungan ya begitulah intinya ini saya kesini yang pertama minta nasihatnya saya kan punya pacar ini hamil mas aib juga bagi keluarga kan gak bagus ini apa hamil astagfirullah iya hamilnya emang sama saya lah gak apa-apa ya sama orang lain gitu hamilnya sama saya ini bagusnya gimana ya mendingan sih kalau saya kasih saran ya saya juga dipelajari oleh pesan sama guru saya keisubro mending digugurin aja disini juga bisa digugurin caranya gimana ya itu ada itu khusus hanya kami yang tahu sama santri-santri keisubro yang tahu dihilangkan secara goib emang-emang sering ada yang hamil datang kesini dari kalangan mana kalangan artis mahasiswa perkantoran itu pada yang menggugurin kandungan iya disini dihilangkan janinnya gitu iya kok emang bisa tahu kesini secara goib gitu dihilangkan emang 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 jangan lor nanya saya caranya gimana itu nanti ada ada caranya khusus berapa bulan juga bisa hilang janinnya mau 9 bulan 7 bulan 4 bulan 2 bulan tapi setelah saya itu kan ilmunya dari Banyuwangi saya juga dulu mau sempat belajar menghilangkan kandungan jarak jauh tapi pasalnya hanya dulu kami yang bisa iya tapi kan itu bukankah dilarang mas udah jinah dosa saya ya masih mau dibunuh lagi anaknya ya itu tergantung kemahaman orang itunya kami cuma ngasih syarat tapi kan gak baik itu mas katanya ini pada epokan bener kok disuruh digugurin ini curiga nanti jangan sampai kalian berdua saya tamparin disini kok sampai anjad yang emos katanya mau ngugurin tanyain dulu katanya dia maunya gimana pacarnya gitu mau digugurin apa gimana mau dilawa kesini gitu loh si Idris kalian bilang Idris dan mama mas karyo itu cabul gak baik punya padepokan juga padepokan bodong tapi fakta dan buktinya kalian yang gak bener itu loh siapa yang bener padepokan itu bener disuruh digugurin mas segamparin juga mas berdua disini nanti kenapa saya bingung dia datang kesini mau ngapain gitu mau mamerin kalau pacarnya lagi hamil besar gitu gak terus kita ngasih saran ke dia marah dia nyalain kita berdua gimana sih udah jim aja ini urusan saya nih urusan kamu penonton tadi mereka bilang yang cabul itu Idris sama mama skaryo ini mereka ini harus langsung dibakar apa kita tapi disini saya pengen tau pengen tau mereka ini gak gugurinya gimana gitu loh janinnya gitu loh ngebuang janinnya itu caranya gimana gitu loh sahabat ya kita kita pantau aja dulu ya ini belum ada buktinya cuman omongan doang suruh ngegugurin udah salah mereka satu kosong ya yaudah mas berapa biayanya mas ngegugurkan kandungan mas udah siap gak bawa maharnya maharnya berapa mas sekitar 200 juta lah weh mahal amat mas 200 juta ngajak berantem apa ini kan ngilangin secara cepat secara kilat tapi bener ya iya bener secara ajaib langsung hari ini juga iya kempes itu kandungannya hilang ya mau lihat buktinya iya nanti dulu mas gimana kalau 20 juta aja 20 juta dapet apaan dapet tempe 20 juta kemain 20 juta terus gimana itu 200 juta 50 lah ya 100 lah 100 ya iya yaudah usahanya harus ditinggal jangan disini sayanya iya nanti pacar saya di apa-apain lagi sama mas dicapain bener apa-apa di apa-apain percaya sama kasian dia lagi hamil jadi harus ditinggal iya disini ditinggal iya tunggu 5 menit lah sayang tamu di sini aja dulu aja sayang ya nanti kalau ada papa bilang aja sayang terlihat aja ya jangan mau dirayu sama mereka ya sayang ya gimana sekapan mas sekarang sekarang oh yaudah deh saya ngeliatin gak bisa gak bisa harus ditinggalkan pacar saya gak diapain pacar saya aman ya sama pacar kamu ini mau saya ya siap temen saya nunggu disini ya jangan nunggu di aula sana satu lagi yaudah deh gak boleh ada yang tau ayo kamer-ramen kita gak boleh disini katanya kamer-ramen mak siapa lamanya pak tidur 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 sini tidurnya nih baik-baik tadi ada rumah kosong sih sahabat ya ini rumahnya kosong nih disini nih tuh coba ya yuk yuk kita incip aja yuk kita langsung ini kamu disini jangan disitu kamu disini gak kelihatan disitu kamu disini udah kita cepat ini ada job job mahal ini lumayan oke iya yang benar mbak tahan ya mbak timp ularin lagi hmm chat hhh hhh pe抓 laki link ini keluar semua iya ini 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 apanya ini iya eef Serius Tahan Mbak ya Tahan ya Tahan ya Tenang Tidak sakit kok Tahan Mbak Beruang Iya ini Di bawah ini juga Pacarnya tahu Mbak ya Assalamualaikum Ini begini caranya mas Tapi apa dikodok-kodok mas tadi Enggak bukan dikodok-kodok Di goib-goib ini Bacain mantra aja Bener Yang ini boleh dibuka satunya Jangan Itu Lagi pingsan Jangan dibuka Bener-bener Nanti Tunggu di luar Nantinya kami gak fokus Udah bang Tunggu di luar bang Tunggu di luar bang Tunggu di luar Tunggu di luar Tunggu di luar Udah pergi Udah pergi Pergi Tunggu di luar bang Tunggu di luar bang ini agak bandel ini apa tak ditahan juga bisa turun ke bawah Iya susah ini coba lagi kok ini beda ya pingsan belum lagi buruan takutnya pacarnya tahu bahaya nanti Pak tahan Mbak ya bentar Mbak ya bentar lagi ya ha oh 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 uh deh sekali lagi 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 Hai iya uh Sama saya ulas ini Ulas itu Susah sekali ya Ular 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 Panas Ini siapa ini ular yang bikin ular siapa ini Siapa yang bikin ular disini Siapa yang bikin ular disini He Marga Gu bangun Kulang acar Puas kalian Cowok dia ini Kasih tau isi perutnya Hehehe Hehehe Tuh sarung dalamnya Kulang acar Marga Gu Kalian cabul engga Enggak gue cabul Bener Diapain aja tadi Tapi kamu kenapa diem aja Udah ngomong Cuman ketutup gue sama ilmu mereka Nah goyang ini Jadi diapain aja Bener ini Sepertinya dia temennya yang tadi Ini Ini udah Pelecehan Pelecehan ini Sekarang gini Kamu akui kesalahan kamu dan bertobat Atau saya laporin kamu Atau saya patah-patahin kaki kamu Saya kebiri kamu Saya hilangin titik kamu itu burung kamu itu Yang ada jauh kau Mau ada sakti dengan saya kamu Oke Mad Gagu Jajal Mad Gagu dulu Habisi aja dia Tetap hati-hati Mad Gagu Cepet gua ada tiga orang Iya Bensin saya bakar kamu Santai Beda Pasti itunya beda Makanya gak keluar keluar Gak kira-kira kalian udah tahu ada batangnya Kalian pegang aja obok-obok goblok Kamu sih kamu kan bagian bawah Kawan bawah tapi saya gini Takutnya langsung keluar gitu Tapi lama gak bisa keluar-keluar gitu Batang doang Goceng gak Goceng gak Goceng dikit dia Gak tau kenapa Goceng gak Goceng gak Goceng 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 Hai gua gua saya segatang dulu wanita ini udah ada serangan kamu men awas itu sisubro bangun-bangun bangun-bangun disini Mbak Allah Akbar kanan perempuan tadi gak tahu bisa tiba-tiba bisa hilang saya injek kepala kamu itu perempuan dah saya amanin kau yang ngilangin perempuan tadi nih ha? iya saya hajar margagu kurang hajar kau sampai mati kalau bisa margagu mereka margagu harus dikalahkan mereka tasnya sini berkegu beli dimana? di shopee? alah margagu ini kamu gempeng perempuan kalahin mereka coba puasa-puasa kamu itu tuh mereka bangun mau taruh sambil berdiri mau main silat mereka hati-hati margagu ya ini udah bener-bener melecehkan perempuan kayak subro ini kamu yang setan kamu yang brengsek kamu yang bangsat buah 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 berkegu mundur biar saya ngabisin ya kamu udah luar biasa ilmunya mantap kita bakar dan kita kebiri biar saya ngasih pelajaran mereka oke kamu yang ular sama aja iya beli pelajaran buah 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 pelajaran buah 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 ngomong bisa menghilangkan dalam kandungan nipu dicabulin juga ujung-ujungnya setan kalian ini buah 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 Terima kasih telah menonton! 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 aja gua luar 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 temen-temen kalian yang lain tuh udah dibakar semuanya mau tobat apa mau dibakar bakar bakar aja astagfirullahaladzim bangun duduk berdua bilang ke penonton mending tobat apa mending dibakar kalau mau tobat kalian gak dibakar diampuni ya saya tobat ah mau dibakar aja penonton saya dibakar aja saya ampunin gak saya bakar ini bengsin tobat aja apa mau dibakar dibakar aja ya iya tanggung tanggung abu jahal mau dibakar aja iya guru udah pesan ke kami berdua siapapun yang mau nebatin kita berdua jangan pernah mau mereka bu tes kita harus beri bakar aja gitu ya tak peduli tuh lebih baik kalian saya bakar di dunia daripada kalian dibakar di akhirat ini berdua aja udah gak bisa ilmu tang tang penonton apa tobat woi penonton bangsa eh kami mau tobat bilang kami mau tobat kamu dibakar kami mau dibakar mau tobat apa dibakar ngomong penonton mau dibakar penonton kita ampunin suruh tobat apa dibakar aja coba nonton kami berdua mending dibakar daripada di tobat ilmunya udah kecabut sahabat ya woi mau dibakar apa mau tobat itu deh kita berdua tes lagi sama guru guru kita ya iya 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 kita bakar gue kemana men hupp wah panas 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 wah panas 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 tarik gue ke dalam api mulai terbakar mereka banyak hasapnya tolong-tolong mereka kepanasan itu disuruh tobat malah tidak mau terbakar mereka habis mereka kepanasan mereka disuruh tobat tidak mau panas mereka kepanasan itu sudah habis kameramen tinggal kain-kain campurnya lagi sahabat kita langsung ke rumahnya subrok seperti subrok ada kita lanjut lagi sahabat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh